Polisi gerebek tempat persembunyian KKB di Yahukimo, 9 orang ditangkap. Polisi gerebek tempat persembunyian KKB di Yahukimo, Papua. Satgas Damai Kartens bersama Polres Yahukimo melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang diduga tempat persembunyian KKB. Di Jalan Paradiso belakang Kompleks Anggeruk, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis 4.05 sore, Kabit Humas Polda, Papua Kombespol. Ignatius Beni Adi Prabowo menyatakan sembilan orang diamankan dalam penggerebekan. Polisi juga menyita sejumlah dokumen pribadi, barang bawaan seperti tas, alat elektronik, senjata tajam berupa anak panah, kapak, parang, pisau, gunting, senapan angin, dan perkakas serta satu pucuk senjata rakitan. Ia ada sembilan, yakni inisial SL, NM, JS, S, HS, LS, LS, GS, SS, beserta barang bukti lainnya, Ujar Beni, Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Sementara, Kapolres Yahukimo AKBP Arief Kristanto mengatakan, saat ini kesembilan orang beserta barang bukti tersebut tengah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mereka akan diperiksa terkait keterlibatan pada beberapa peristiwa penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo, kata Kapolres. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dalam penggerebekan markas KKB di Yahukimo. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dalam penggerebekan markas KKB di penggerebekan itu terkait dengan beberapa peristiwa kekerasan oleh diduga KKB terhadap warga di Yahukimo. Teranyar, penganiayaan di Jalan Seradala KM02, Kota Dekai, Yahukimo, pada Rabu 3.05 siang sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Timur. Dari keterangan yang ada, korban dianiaya dua orang. Jadi pelaku berpura-pura membeli dagangan korban, tiba-tiba menikam korban sebanyak dua kali lalu melarikan diri, kata Kombes Beni kepada wartawan, Kamis 4.05 siang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!